Alhamdulillah Telah meluangkan waktunya Dan kesempatannya untuk Ngobrol-ngobrol bersama kita lagi Di Ahlantok Jadi gini Belakangan ini Di kalangan anak muda Lagi ada sebuah fenomena baru Ada sebuah Hobi baru Di kalangan anak muda Yang mana anak muda zaman sekarang ini Suka banget Sama yang namanya konspirasi Suka banget Pokoknya suka banget berpikir tentang konspirasi Mulai dari konspirasi yang paling terkenal Tentang bumi Contohnya seperti bumi Banyak banget yang berspekulasi Kalau bumi itu datar Dengan segala argumentasinya Terus bumi bulat Dengan nasa itu Dengan argumen-argumen yang dipunyai nasa Terus ada juga yang bilang bahwa Bumi itu oval Terus kerucut Dan banyak lah Argumen-argumen yang dimiliki anak muda Dengan konspirasi-konspirasi mereka Terus banyak lagi Konspirasi itu tentang Pemimpin dunia Bahwa katanya Dunia ini udah ada yang ngatur Mulai dari peperangan Terus tentang Penyakit Sampai sekarang wabah Ini ada konspirasinya tersendiri Sampai Kemarin yang Kapal selang itu KRI Nanggali Itu juga Sempat ada konspirasinya juga Di kalangan anak-anak muda ini Banyak banget Pokoknya yang hobi untuk Membicarakan konspirasi-konspirasi ini Nah Gimana Sebagai anak muda Untuk menanggapi Konspirasi-konspirasi Yang tersebar di masyarakat ini Bagaimana Itu memang Sepertinya Pembahasan ini Memang benar-benar Lagi Mungkin bukan hanya Pada tahun Belakangan ini saja Tapi kayak sudah Lumayan lama Karena kejadian-kejadian Yang terjadi Terkadang kalau orang-orang itu Berusaha Menarik-menarik benang Yang menghubungkan Antar kejadian Itu terkadang Menemukan sebuah Kecocokan Nah akhirnya disitulah Muncul Pikiran ya Jangan-jangan disitu Ada konspirasi Nah perlu ya Pertama ya Pertama itu kita perlu tahu Konspirasi itu artinya apa Kalau konspirasi Itu yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu kan artinya Persekongkolan Artinya persekongkolan Terus kemudian Persekongkolan Setelah itu Atau konspirasi juga Cara pengertian Apa namanya Terminologinya Menurut Disini dicantumkan Dalam Wikipedia juga Itu sebuah perjanjian Antara dua orang Atau lebih Untuk melakukan Kejahatan Jadi disini Yang ditekankan Adalah untuk Melakukan kejahatan Pada beberapa waktu Di masa mendatang Jadi disini Namanya Istilah konspirasi Dan besokongkolan Itu adalah tujuan Untuk menggapai Sebuah tujuan tertentu Tujuan tertentu Sebuah perbuatan Persekongkolan Kerjasama Antara dua orang Atau lebih Untuk menggapai Sebuah tujuan tertentu Dan itu Dalam ranah kejahatan Ya mungkin karena Disebut kejahatan Kejahatan itu Karena Ada hal-hal yang Tersembunyi Yang hanya Untuk kepentingan Kementingan pribadi saja Dengan mengorbankan Pihak lain Nah Nah itu Itu disebut Konspirasi Ya Itu Pembahasan ya Atau istilahnya Bisa dibilang Konspirasi Itu kan Orien Itu kan masih Di bawah fakta Iya Namanya teori Itu setiap orang Boleh Ya Boleh berteori Boleh berteori Mengutarakan Idenya Mengutarakan Mengutarakan Pendapatnya Itu juga teori Hipotesa dan teori Itu masih sama Ranahnya Intinya Kalau yang namanya teori Itu kan Belum 100% benar Sampai Benar-benar Dibuktikan Yang Memang Menjubu Sebut baru Itu bisa disebut Book on the Ritter Fifak Orang itu Sekarang Suka Untuk Membahas itu Kemudian Bertindak Seperti Detektif Untuk mencari Tim Membentuk tim Mencari fakta Terkait dengan Konspirasi Yang ada Informasi Informasi Yang beredar Di masyarakat Seperti itu Nah Kita bagi seorang Bumuda Bagi Terkonsumnya Bumuda muslim Kita ya Harus mensikapi Hal tersebut Harus mensikapi Hal tersebut Jadi gini Pertama yang harus Kita pegang Sebagai seorang muslim Itu adalah Ketika ada berita Yang masuk kepada kita Kita harus Benar-benar Klavikasi Harus check Check and Recheck Lagi Jadi bukan hanya Check saja sekali Tapi Recheck Lagi Recheck kembali Tentang keabsahan Tentang kebenaran Dari Berita tersebut Itulah yang Senantiasa Allah SWT Wanti-wanti kita Dalam surat Al-Hujurat Ayat yang ke-6 Allah mengatakan Ya ayuhalladina amanu Inja'akum Fasikum Binaba'im Fatabayanu Nah disini Allah berbicara Atau istilahnya Mengajak Bicara orang-orang Yang beriman Wahai orang-orang Yang beriman Jikalau datang Kepada Kalian Berita Yang berasal Dari orang Fasik Nanti akan Anarijikan Fasik Maksudnya apa Fatabayanu Maka Kalian harus Crosscheck dulu Check and Recheck Benar Dari itu Jadi jangan langsung Terima Jadi Berita yang kita Baca Di surat kabar Yang kita dengar Di Youtube Dan Dari berbagai Narasumber Nah kita Harus Check and Recheck Apalagi berita itu Datang dari Seorang Fasik Dan Fasik itu Para ulama Itu ada dua macam Pertama Fasik yang mana Fisik Fiskonya itu Al-Fiskul Akbar Jadi Kefasikan Kefasikan yang besar Itu dinamakan Orang kafir Yang pertama Jadi ketika Ada orang kafir Mengutarakan Begini dan begini Terkait Berita tentang Atau bukti Terkait dengan Bumi itu Bulat Atau bumi itu Datar Ketika memang Itu berita Yang datang dari Orang kafir Maka berlakulah Ayat ini Ayat ini berlaku Kita harus Tentang check and Recheck Bukan Kemudian kita Terima Yang menjadi Pendapatnya Mereka Bumi datar Atau bumi bulat Disinamanya Konspirasi Tentang Apa namanya N Itu pertama Dari orang kafir Ayat ini Tetap berlaku Pastinya Ketika berita itu Datang dari Seorang muslim Orang muslim itu Sifatnya Fasik Al-Fis Al-Azhar Maksudnya Kefasikan yang Kecil itu Seorang muslim Dia orang muslim Tapi Sesekali Dia berbuat Kemaksiatan Sesekali Berbuat Kesalahan Dia salah satunya Mungkin ketika ada seseorang Yang Mungkin dia itu Pernah berbohong Atau diketahui Pernah berbohong Masih dalam Tanah kategori Fasik Orang yang Pernah buat Kebohongan Kesalahan Maka disitu Juga berita yang datang Dari Orang-orang Duga Ayat ini tetap berlaku Check and reject Itu pertama Harusnya Kita lakukan Setiap berita Apapun Kita harus Harik Check and Re Kemudian yang kedua Kita harus Benar-benar Hindarkan diri Dari Menuduh Hal yang kedua Hal yang kedua Jadi disitu Kita Menghindarkan Atau setelahnya Kita mencegah diri Untuk senantiasa Bersebutan Berburuk sangka Tentang apa yang terjadi Karena memang Rasulullah sudah Mematih-matih kita Kata Rasulullah Iyakum Wadhan 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 Yaitu Janganlah kalian itu Untuk berprasangka Sesungguhnya Prasangka itu Adalah Paling gustanya Perkataan Tapi para ulama Sini Mendefinisikan Atau prasangka itu Prasangka itu Maka ada Dua macam Prasangka Yang dilarang Dalam hadith ini Yang pertama Adalah Su'ud Biduri Sebab Yaitu Ketika kita Menuduk Kepada orang lain Dan tidak ada Sebab Maksudnya tidak ada Sebab Tidak ada Apa namanya Asal tuduh Hal-hal yang bisa Menguatkan Ya Tidak ada Alibinya Tidak ada alibinya Tiba-tiba kita menuduk Si orang Si A begini dan begini Si B begini dan begini Maka itu termasuk Dalam patah Gerita Dan itu adalah Paling gustanya Berita Paling gustanya Perkataan Nah dan Kemudian macam yang kedua Macam kedua Adalah Ketika Kita Ada Prasangka Dalam diri kita Kita Apa namanya Prasangka Orang tersebut Jangan-jangan Dia begini dan begini Terus kemudian Kita berusaha Untuk Apa namanya Mewujudkan Prasangka itu Dalam perbuatan Dalam Misalnya Menghasilkan Sebuah Tujuan Dalam perbuatan ini Jadi disebut Para Ulama itu Tahqidutban Yang mana Perbuatan itu Akan Menyebabkan Keburukan Bagi orang Yang Disukut Maka itu Yang dilarang Jadi bukan Berarti Ketika kita Berpikir Oh jangan-jangan Itu Apa namanya KRI Anggala Di Brudal Di Bom Nah Selama itu Kok ada indikasi Selama itu Ada indikasi Selama itu Ada sebab Itu masih Belum ranah Yang dilarang Tapi ketika kita Kemudian berusaha Mewujudkan Apa Don kita Dalam sebuah Perkataan Atau sebuah Tuduhan Kemudian kita Memunculkan Biasa saja Jadi orang-orang Elit global Itu atau elit lokal Yang mengambil Keuntungan dari Setelahnya Ketargedi Yang terjadi Kemarin Kita Menurut-menurut Seperti itulah Termasuk Dalam hati kita Masih kita pikir Oh jangan-jangan Begini Nah kalau Seperti itu muncul Kita Kembali lagi Kalau tadi Yang poin pertama Cek Karena sebuah Sebuah Prasangka Yang muncul Dalam hati Kita Selama itu Belum Kita Ucapkan Dalam tuduhan Atau kita Lakukan dalam perbuatan Itu belum termasuk Yang dilarang Belum termasuk Tidak ada dosa Karena Rasulullah Sudah pernah mengatakan Allah SWT akan Mengampuni Membiarkan Tidak menganggap dosa Bagi umat ini Ketika Apa namanya Jiwa-jiwa mereka Atau hati mereka Itu berbicara Pada diri mereka Maksudnya Belum diucapkan Dalam lisan Maka Persangka yang ada Dalam hati kita Saja itu Tidak masalah Sampai Kita mengucapkan Dengan tuduhan-tuduhan Itu baru Tiduhan yang Tidak boleh Satya Terus kemudian Ya gak boleh Tidak boleh Tiduhan Tidak itu dengan Perkataan atau tulisan Atau statement-statement Yang Seakan-akan menjudutkan Beberapa pihak Karena kita gak punya bukti Kecuali kita punya bukti Kalau punya bukti silahkan Yang penting Ketika seseorang Apa namanya Menuduh seseorang yang lain Maka Yang diwajibkan Begitu adalah Untuk mendatakan Bukti Al-bayin atau alam mudai Bukti bagi orang yang menuduh Kemudian itu Itu adalah keedahnya terus hal yang terakhir poin yang terakhir, terkadang kita kan kesulitan ya mungkin kita udah bertindak seperti detektif cari bukti kesana kemari menghubungkan setiap berita yang terjadi kemudian kita menyimpulkan nah oke silahkan itu gak masalah selama itu tidak muncul dan tuduhan yang kemudian menjadikan keburukan itu sampai kepada orang yang dituduh maka kalau hal seperti itu oke silahkan hanya saja ya, perlu yang untuk kita pegang sebagai seorang muslim adalah setiap rencana persekongkolan, rencana keburukan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu demi keuntungan pribadi mereka dan merugikan kembali manusia yang lainnya maka kita gak perlu sebenarnya gak perlu kita apa namanya, terlalu ambil pusing hal tersebut kenapa gak perlu ambil pusing kenapa? karena kita memiliki Allah Allah itu kan mahatau sedangkan kita sok tahu aja kan gitu kita sok tahu dengan berita yang ada gitu kan maka kita udah gak perlu khawatir kita gak perlu terus kemudian istilahnya seakan-akan tuh kita wah ini kita jadi korban terus kita di merasa jadi korban misalnya merontak iya merasa jadi korban padahal belum tentu juga kita adalah target belum tentu bisa jadi targetnya yang lain atau ketika memang konspirasi itu ada bisa jadi targetnya yang lain tapi kita merasa bukan target utama iya hanya merasa aja gitu kan tapi intinya kalau ada hal-hal seperti itu jangan ada dalam percintaan kita kita ngerasa sebagai target utama ngerasa selama itu gak ada bukti ya selama gak ada bukti kita gak perlu merasa seperti itu kemudian udah kita serahkan urusan kepada Allah serapi-rapinya konspirasi mereka serapi-rapinya rencana yang mereka lakukan dan sekeras apapun usaha yang mereka perbuat untuk menggapai tujuan mereka dalam konspirasi tersebut kalau memang mereka ada ya entah itu elit global atau elit lokal maka udah serahkan kepada Allah kenapa? karena Allah sudah mengatakan Allah sudah mengatakan orang-orang yang berbuat makar orang-orang yang berbuat tibu daya ya itu banyak ini dari zaman dulu bahkan ini ayat ini juga menceritakan pada zaman Nabi Isa ketika orang-orang berkumpul untuk membunuh Nabi Isa mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa dengan tibu daya mereka mereka seakan-akan beriman tapi ingin menusuk dari belakang tapi apa? wa makar Allah Allah pun juga akan melakukan tibu daya terhadap mereka wallahu khairul makirin sesungguhnya Allah itu adalah zat yang paling baik dalam membalas tibu daya udah serahkan aja sama Allah mereka gak perlu diambil pusing gak perlu diambil pusing gak perlu kemudian khawatir seorang muslim itu harus hidup tenang harus hidup nyaman harus positive thinking itu seorang muslim gak usah diambil pusing gak usah khawatir karena kita punya Allah dan Allah yang maha tahu ketika mereka ingin berbuat keburukan kepada kita biar Allah yang membalas itu yang harus kita lakukan oh iya zat sebenernya kalau kita udah yakin sama Allah kita bergantung sama Allah juga Allah mau lakukan apa aja bebas zat ya bisa zat kunfaya kun zat ya betul iya kunfaya kun dan Allah gak tahu berarti kalau gitu kita gak perlu diambil pusing dan gak perlu ini zat ya gak perlu apa bersuuzon berspekulasi yang aneh-aneh zat ya cukup serahkan sama Allah aja cukup zat ya iya semua itu ya silahkan hanya saja terus kemudian jangan terus langsung membuat statement yang buruk itu aja apalagi bertindak yang buruk intinya seperti itu iya kalaupun kita ada pita ada kemudian seakan-akan ada prasangka ya dalam diri kita itu sasa-sasa selama itu tidak berdampak berdampak buruk ya pada yang lain manusiawi zat ya dan juga gak menuduh intinya seperti itu ya manusiawi ya oke zat kalau gitu Masya Allah nih zat kita udah dapet banyak faedah lagi nih zat nih Masya Allah zat pada edisi kali ini kita udah dapet banyak-banyak faedah zat ya kalau bahasanya kalau kita mendapati suatu konspirasi atau sebuah kejanggalan gitu zat ya yang terjadi di masyarakat itu cukup serahkan pada Allah dan jangan langsung menghakimi zat ya cek-recek zat tadi kan zat bilang betul sekali cek dan recek lakukan riset dulu zat ya dan sebenarnya zat kalau menurut Ana zat gak worth it juga sih zat terutama kita lagi di 10 hari Ramadan gini untuk mikirin banyak-banyak mikirin konspirasi itu gak worth it zat gak ada gunanya dengan yang telah kita sebut di video sebelumnya kan zat ya sebenarnya banyak banget keutamaan yang bisa kita lakukan selain memikirkan konspirasi seperti ini zat ya di malam-malam 10 hari lagi karena konspirasi itu kan tujuannya kan untuk menggapai sebuah tujuan di dunia aja dan itu bukan ranah kita maksudnya itu udah bukan level kita kita gak level gak level sama dunia nah itu oke masya Allah kita dapat sekali lagi kita banyak terima kasih zat dapat banyak buat nasehat atas nasehat dan ajaran-ajaran dari antum nah buat sobat Ahlan nih yang lagi nonton di rumah jangan lupa nih saksikan Ahlan Talks edisi Ramadan yang insya Allah akan kita tayangkan di 10 hari terakhir Ramadan eksklusif nih di 10 hari terakhir Ramadan hanya di channel Ahlan TV Channel oke sekian dari saya saya Rakul Ahmad pamit unudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh